Bagi kalian yang melahir di era 80 hingga 90-an, pasti pernah mengalami masa kecil yang membahagiakan, mainan tradisional, jajan di warung, dan kegiatan belajar. Kenangan yang terlalu indah untuk dilupakan, jika diingat-ingat kembali rasanya ingin mengulang masa-masa itu. Berikut beberapa ulasan yang terjadi di era 80 hingga 90-an, yang tidak mungkin dijumpai di era sekarang. Jika anda lahir pada era 80 hingga 90-an, pasti kenal dengan alat komunikasi satu ini. Ya, telepon umum. Telepon umum pada masalah menjadi primalena yang tidak terpisahkan bagi masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi telepon dengan sanak sadara, teman hingga pacar. Dari perkotaan sampai pedesaan, semua memakai alat komunikasi yang satu ini. Dengan hanya memasukkan koin saja, kita sudah bisa menggunakan telepon ini untuk menelpon baik keluarga, teman hingga saudara di kampung halaman. Inilah putret telepon pada zaman dahulu. Lampu petromak sebagai alat penerang pada zaman 80-an karena lisik masih terbatas pada saat itu. Maka untuk mengatasi kegelapan masyarakat memasang lampu petromak setiap malam. Biasanya digantung di langit-langit rumah agar terang, lampu ini menggunakan bahan bakar minyak tanah. Tidak hanya itu, ada juga masyarakat menggunakan lampu petromak kaca yang berbahan bakar minyak tanah. Pada era 80-an, dunia terhadap banyak masyarakat menggunakan listrik. Karena listrik sangat terbatas, hiburan satu-satunya pada saat itu adalah radio dan televisi. Tidak semua masyarakat memiliki televisi, hanya orang-orang tertentu saja. Untuk menyalakannya, kita harus menggunakan aki. Setelah menyala, orang pun menonton dengan beramai-ramai. Mungkin ada juga nonton satu kampung. Masih ingatkah benda satu ini? Ya, setrika arang. Setrika arang dulu menjadi kebutuhan ibu rumah tangga. Fungsinya untuk merapikan baju agar tidak kusut. Setrika ini terbuat dari kuningan, beratnya mencapai 10-25 kg. Dengan memasukkan arang ke dalam, maka setrika ini bisa digunakan. Nah, inilah beberapa petirkenangan zaman dulu yang hampir punah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.